menurut informasi, pah habis diajak pake balok, dia sekarat terus dia dibawa ke ovuro bak mandi, dimutilasi pake arit tuh, lah setelah dimutilasi pake arit, dimasukin koper lah ternyata itu, mau dibawa ke dibuang, gitu kan dibuangnya ke Fukushima dari Saitama, dibuang ke Fukushima jauh sampai darahnya melucur-melucur di aduh, kasian bro, kejam banget ya halo guys, balik lagi dalam channel gue guys, untuk video gue hari ini gue ingin menceritakan kasus yang baru saja terjadi di negara Jepang tentang kasus pembunuhan yang menimpa seorang WNI mirisnya, pelaku ini pun merupakan warga Indonesia sebenarnya, cukup sulit mencari data ini, perlahan demi perlahan akhirnya, alur kisah ini pun bisa tersusun oke guys, langsung saja kita simak videonya sebelum memulai pada kasusnya ada sedikit informasi yang ingin gue sampaikan kepada kalian mengenai hubungan Indonesia dan Jepang terlebih untuk pekerja migran Indonesia selama kurun waktu 13 tahun Indonesia dan Jepang telah menjalani kerjasama Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement program kerjasama itu mengenai penempatan tenaga kerja Indonesia dan pemagangan di negara Jepang di mana tenaga kerja diberikan pelatihan terlebih dahulu dari pelatihan itu pekerja Indonesia yang bekerja di Jepang telah memiliki sertifikat selain itu, alasan Jepang mengambil pekerja dari Indonesia lantaran pekerja Indonesia dikenal pekerja keras Sopan dan Santun disini guys gue ingin mengajak kalian berkenalan dengan korban bernama Aris Setia Irawan merupakan anak sematawayang dari pasangan Warso dan Endang merupakan warga desa Trigono kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah pada tahun 2016 yang lalu Aris pun memutuskan untuk ikut di dalam lembaga pelatihan kerja di Sleman setelah menjalani pelatihan Aris pun dikirim ke Jepang mengikuti program magang Aris pun dikenal sebagai pribadi yang baik supel dan bergaul Aris memutuskan untuk pergi ke Jepang untuk mencari rezeki semata-mata untuk membahagiakan kedua orang tuanya selama bekerja di Jepang Aris tinggal di Saitama demi bisa menghasilkan uang lebih banyak Aris pun pernah tercatat bekerja ilegal selama satu tahun namun akhirnya Aris resmi bekerja di Jepang selama dua tahun yang lalu seperti awal niatnya bekerja yakni mencari rezeki untuk keluarga selama di Jepang Aris pun tidak pernah lupa kepada orang tuanya setiap gaji yang dia terima dia pun selalu mengirimkan uang ke Indonesia yang diberikan kepada orang tuanya bahkan Aris pun tidak pernah lupa menelpon kedua orang tuanya dan rutinitas itu pun sering dilakukan selama Aris bekerja di Jepang namun ketika memasuki Desember 2021 rutinitas yang sering dilakukan oleh Aris pun tiba-tiba berhenti dan Aris pun menghilang keluarga merasa sangat heran dengan sikap Aris berusaha menanyakan kabarnya ke salah satu rekan kerja dari Aris yang bernama Teddy Setiawan atau di dalam akun sosial medianya bernama Deddy Jepeng dimana keluarga Aris dan Deddy sudah saling mengenal namun pada saat itu Deddy pun mengakui tidak mengetahui keberadaan dari Aris pihak keluarga pun menduga jika ponsel milik Aris telah hilang yang membuatnya lost kontak dengan keluarga di Indonesia setelah satu tahun berlalu memasuki tahun 2023 Aris pun tidak kunjung memberikan kabar kepada keluarga pihak keluarga terus menerus menanyakan informasi kepada Deddy namun Deddy mengaku jika dirinya pun sudah lost kontak dengan Aris dan tidak mengetahui kemana Aris pergi pihak keluarga merasa sangat khawatir jika Aris ditangkap oleh pihak kepolisian Jepang karena overstay atau izin tinggal namun pihak keluarga pun merasa aneh kok sampai satu tahun lamanya Aris tidak memberikan kabar kepada keluarga ketika memasuki bulan April 2023 di saat penantian keluarga menunggu kabar dari Aris pihak keluarga mendapatkan kabar tentang penemuan tubuh yang kondisinya sudah terpisah-pisah berada di dalam sebuah koper di wilayah pegunungan pedesaan daerah Onofukushima yang berjarak 242 km dari Saitama namun di dalam pemberitaan Jepang diduga jika sosok tersebut merupakan warga Indonesia pihak keluarga pun segera melaporkannya ke Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Parti pihak di snaker segera bertindak dan membantu mencarikan bukti yakni data keberangkatan mencari salinan paspor data-data tersebut pun segera dikirimkan ke pihak kepolisian Jepang menurut kepolisian Jepang jika mereka sedang berupaya untuk melakukan identifikasi dan mencari pelaku kejahatan selain itu pihak kepolisian Jepang pun mengambil keterangan dari pihak keluarga tentang kronologi hilangnya Aris kedua orang tua Aris pun akan diberangkatkan ke Jepang guna melakukan tes DNA untuk memastikan apakah tubuh yang ditemukan itu adalah Aris yang telah menghilang atau bukan pada tanggal 18 April 2023 pihak kepolisian Jepang pun memberikan kabar ke KBRI telah menangkap 3 orang pelaku salah satunya adalah wanita yang bernama Ahmad Saifuddin Teddy Setiawan dan Suwanti mirisnya mereka semua merupakan rekan kerja dari korban Aris desas-desus yang beredar di Jepang jika saat ditemukan tubuh korban pun sudah menjadi kerangka dan terpisah selain itu polisi menemukan adanya luka pukulan benda tumpul pada bagian kepala korban yang membuat kerusakan pada bagian otak korban guys ternyata kasus ini pun terungkap dikarenakan rasa bersalah dari Deddy Deddy yang selalu dihantui rasa bersalah dan tertekan dengan pertanyaan keluarga dari Aris di saat penghujung waktu Deddy akan kembali ke Indonesia Deddy pun menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya ke pihak kepolisian Jepang Deddy mengaku tidak membunuh korban dirinya hanya diminta oleh dua pelaku yakni Ahmad Saifuddin dan Suwanti untuk membuang tubuh korban dua tahun dari si Deddy itu kan merasa bersalah ya kan karena apa orang tuanya si Aris itu sering nelfonin Deddy tahu gak si Aris dimana kamu dimana 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 Aris dimana karena temannya si itu kan si Deddy masih berteman sama si Aris orang tuanya juga kenal kan ternyata begitu dia mau pulang ke Indonesia dikeluarinlah unek-uneknya ke polisi tangkap saya sebenarnya Deddy itu pengungkap ya kejadian berdarah ini bermula di saat Ahmad dan Suwanti ini merupakan pasangan kumpul kebo statusnya tidak menikah tinggal bersama di dalam sebuah apartemen namun ternyata Suwanti ketahuan telah berselingkuh dan menjalin hubungan asmara dengan korban Aris selepas tahun baru 2021 mereka pun masih merayakan pergantian tahun bersama lalu Aris Ahmad dan Suwanti pulang ke apartemen dimana mereka berdua sengaja memberikan miras kepada korban di saat korban sudah mabuk Ahmad pun memukul kepala korban dengan balok korban pun langsung tidak sadarkan diri namun masih dalam kondisi hidup kedua pelaku membawa tubuh korban ke betap kamar mandi dan di dalam kamar mandi itulah Ahmad memisahkan kepala dari tubuh korban lalu memasukkan tubuh korban ke dalam koper dan menyurut Daddy membawa tubuh korban ke Onofukushima saat itu Daddy pun sempat bertanya isi koper tersebut dikarenakan koper pun mengeluarkan darah Ahmad menceritakan permasalahannya dengan korban dan mengakui baru saja membunuh korban entah karena diancam atau merasa takut Daddy pun akhirnya hanya mengikuti perintah dari Ahmad dan membuang tubuh korban selain itu kedua pelaku pun mengambil uang milik korban sebesar 800 ribu yen atau sekitar 86 juta rupiah sebenarnya guys berselang 3 bulan kemudian dan setelah tubuh korban dibuang tepatnya pada tahun 2022 pihak kepolisian Jepang sudah menemukan koper tersebut bersumber dari laporan warga di lokasi temuan dikarenakan tidak adanya identitas diri saat ditemukan pihak kepolisian Jepang pun menunggu adanya laporan tentang orang hilang atau laporan tindakan kejahatan lainnya di kalangan pekerja Indonesia pun sudah banyak yang mendengar kabar ini tetapi mereka tidak berani melaporkan dan semua terungkap di saat Dedy mengelakukan pengakuan dosa ke pihak kepolisian Jepang sampai cinta segitiga sebenarnya sudah ketemu waktu itu tahun 2002 itu kejadian pembunuhannya tahun baru tahun baru 2002 ya 3 bulan 2 bulan sudah makanya sempat dioptopsi juga datanya itu sama polisi cuman cuman belum ada yang melapor berita kehilangan kematian apa karena gitu cuman dioptopsi itu luka-lukanya itu udah udah kena semua di kepala itu yang bagian kepala mungkin di saat kita ini disusun info yang beredar jika Ahmad dan Suanti belum mengakui perbuatannya dan kedua orang tua dari korban pun sudah berada di Tokyo Jepang untuk melakukan tes DNA untuk sementara kasus ini pun masih berjalan di ranah investigasi pihak kepolisian Jepang dan apakah pelaku akan diekstradisi kembali ke Indonesia atau akan dipenjara di Jepang belum ada informasi mengenai hal itu setahu gue pribadi ya hukum mati yang berlaku di Jepang tidak berlaku jika pelaku atau korbannya selain warga asli Jepang oke guys sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue oke selamat menikmati